Bahwa bagaimana kemudian masyarakat kita betul-betul punya pemahaman baik tentang persoalan kekerasan seksual Saya enggak mau lagi dengar beberapa kawan baik itu di akademisi ataupun di pemerintahan Mengatakan bahwa persoalan kita hari ini kekerasan seksual semakin meningkat Karena pakaian perempuan itu atau pakaian anak itu yang belum menutup aurannya secara baik Yang ingin saya katakan kekerasan seksual terjadi karena otak pelakunya yang bermasalah Otak pelakunya yang bermasalah Karena saya katakan dari data norani perempuan tadi Yang menjadi korban adalah usia anak yang paling kecil hari ini kami mendapatkan laporan usia 3 tahun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke Salam Bachelers semua Salam BCL Salam sehat selalu Sudah lama tak payah Karena ada satu persoalan kita terpengaruh melockdownkan diri ya Atau melockdownkan diri itu meliburkan diri Kawan-kawan semua, para Bachelers, kembali lagi bersama saya, Bang Charles Di acara Bang Charles Low Top di Langkam TV Kenapa kemudian BCL akhirnya milih untuk tayang kembali Satu hal yang kemudian juga menjadi keprihatinan kita bersama Hari-hari ini Sumatera Barat, Kota Padang Saya pikir itu cukup menjadi pemberitaan Dan menjadi kemarahan kita bersama Di mana kemudian banyak terungkap Perilaku-perilaku menyimpang Atau kejahatan seksual Yang kemudian dilakukan oleh para predator seksual Yang kemudian backgroundnya banyak sekali Ada yang Ustadz, guru ngaji ya Kemudian juga ada yang orang tua terhadap anak Bapak, paman, saudara dan segala macamnya Dan ini seolah-olah terjadi beruntun Nah makanya kemudian ada apa sebenarnya Tema kita kali ini adalah Sumatera Barat Darurat Kekerasan Seksual Sengaja kita pilih untuk terus menggaungkan ini Dan saya yakin BCL semua sudah menyimak juga diskusi-diskusi sebelumnya Di forum yang berbeda tentang tema ini Dan ini bagian dari kontribusi kita Untuk bagaimana kemudian mengedukasi kita semua Diri kita sendiri dan juga masyarakat kita Untuk peduri dan care terhadap kejahatan seksual Yang kemudian semakin dekat Dan juga mungkin berada di sekitar kita Tanpa kita duga dan tanpa kita sangka Sahabat-sahabat semua sudah hadir bersama saya Rekan saya Teman lama Eh teman lama Sampai sekarang Itu Mary Mary Saya nama lengkapnya Rahmi Merianti Mary itu sendiri nama kakak saya Jadi begitu banyak orang menang bernama Mary Mary ini adalah Direktur Nurani Perempuan Women Gersi Center Dan saya tahu Kita semua juga mungkin sudah baca di pemberitaan Bagaimana Mary mengadvokasi korban-korban kekerasan seksual Dan saya pikir Mungkin pada kondisi hari ini Jadi beberapa tema juga mengiringi Peristiwa-peristiwa itu Misalnya Polemik seputar kejahatan seksual di kampus Terkait dengan juga adanya Permanentistik 30 2021 Kemudian juga ada Lagi bergulir di proses legislasi Menanggungan tentang penghapusan kekerasan seksual Yang juga kemudian berubah Kalau nggak salah saya Jadi pemberantasan tidak binanah kekerasan seksual Tapi Kita nggak bahas itu Tapi saya mau Mary mungkin bisa bercerita Perspektif korban Jadi supaya kita care Bagaimana kemudian Korban itu menjadi korban berkali-kali Saya ulangi ya Korban menjadi korban berkali-kali Bukan karena si pelaku saja Tapi kemudian juga Proses hukum yang dia alami Juga kemudian Perjuangan keadilan Yang dia lakukan Itu sebenarnya tidak cukup berpihak kepada mereka Saya yakin Mary cukup kaya pengalaman untuk itu Karena juga saya Sebagian juga Terlibat juga di kegiatan kawan-kawan di Merah Mungkin Saya persilakan Mary Mohon maaf di pengantar agak panjang Supaya kita punya perspektif dulu Saya kasih Mary waktu Tanpa saya potong Nanti sampai Mary capek lah Silahkan Terima kasih juga Mary udah hadir Ini bikin janji sama Mary susah sekali Oke Terima kasih banyak Bang Charles Selamat malam Kawan-kawan yang pendengar BCL BCL Talk Malam ini kita sebetulnya Akan ngobrol Bukan dibilang malam Oh bukan malam ini ya Bayangkan 24 jam nanti Oh iya ini ya Jadi sekarang kita mau ngobrol Terkait dengan gimana nih pengalaman norani perempuan Dalam melakukan penanganan kasus kekerasan seksual Selama ini Karena memang di akhir-akhir ini Kasus kekerasan seksual semakin banyak bermunculan Terutama di bulan November 2021 ini Nurani perempuan saja Menerima sekitar 19 Laporan kasus kekerasan seksual Yang terjadi di bulan November Nah ini belum semua korban yang terakses oleh nurani perempuan Karena kan kalau misalnya semua diakses Saya rasa lebih dari 25 kasus Tetapi ini saja kita merasakan sudah sangat banyak Dan yang sampai saat ini Masih yang menjadi tantangan kita adalah Untuk beberapa kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi Saat ini kan ada beberapa di November awal itu Malah yang menjadi korban itu pelakunya adalah ayah kandung Ada sekitar tiga ayah kandung saat ini Yang dilaporkan di Polresta Padang Dan nurani perempuan bersama dengan P2TP2A Kota Padang Itu kami mendampingi Nah salah satu anak itu malah berkemungkinan Mengalami diindikasi mendapatkan penyakit menular seksual Karena kita harus tahu ya Dampak dari kekerasan seksual Ini bisa ada kehamilan yang tidak diinginkan Di tahun ini saja Kami sudah menerima sekitar 4 kasus kekerasan seksual Yang korbannya itu hamil Hamil usia baru ada yang 14 tahun Ada yang 16 tahun Nah ini yang kemudian Ketika korbannya hamil Lalu kita berpikir lagi Apakah pemerintah betul-betul serius Dalam menangani persoalan ini Karena ketika dia hamil Lalu anak yang dilahirkan gimana? Karena korbannya baru usianya masih usia anak Usia yang masa sekolah Ketika dia membesarkan anak Tentu sekolahnya akan terputus Masa depan yang panjang pun tidak akan mereka temukan Pasti kemudian Kesimpulan keluarga akan menceritakan suami Atau kemudian menikahkan Nah ini akan menjadi lagi penyakit-penyakit masyarakat yang baru Mungkin akan terjadi lagi kekerasan seksual baru Atau kemudian kekerasan di dalam rumah tangga Nah ini yang sebetulnya Gimana kemudian kita bisa memutus mata rantai Ini yang perlu Tentu ketika kita ingin memutus mata rantai Semua persoalan Semua orang harus terlibat Pemerintah, organisasi masyarakat sipil Lalu stakeholder yang lain Begitu pun juga masyarakat luas Harus terlibat dalam persoalan ini Jadi pengalaman nurani perempuan Selain kehamilan tidak diinginkan Kita juga menemukan korban ini Mengalami gangguan pada kesehatan reproduksi Sampai kemudian mendapatkan penyakit menular seksual Nah pengalaman nurani perempuan Pernah bersama dengan LBH Padang Tahun 2020 yang lalu Kami menerima satu anak menjadi korban kekerasan seksual Usia 7 tahun Ternyata dia positif gonore Gimana? Karena gini Sebetulnya Gonore itu kencing nanah Jadi itu didapatkan dari pelaku yang punya penyakit itu Jadi kita sangat Waktu itu memang sangat Apa namanya Sangat sedih dengan proses hukum yang terjadi Karena ketika kami menemukan Kasus ini melalui para legal LBH Padang Kasus ini mandek di kepolisian Ketika kami bertemu dengan korban Korban bercerita dengan Sangat baik sekali dia menceritakan Seperti apa kekerasan itu terjadi Kita tahu anak usia 7 tahun Sudah bisa menceritakan sangat detail Apa yang dia alami Terus apa yang keluar Seperti apa bentuknya Dia bisa menjelaskan dengan sangat detail Nah sedangkan kita tahu Daerah itu daerah yang sangat terpencil Di sudut Sumatera Barat Nah lalu kemudian Ketika kami bertemu dengan pihak kepolisian Kepolisian mengatakan begini Kami sudah memanggil pelaku bu Sama kami sudah memvisum korban Dari hasil visum itu tidak ada apa-apa Hasilnya nihil Tidak ada robekan atau tidak ada persoalan Di alat kelaminnya Lalu kepolisian juga sudah memanggil pelaku Polisi mengatakan Kami juga sudah memanggil pelaku Dan bapak itu usianya sudah 67 tahun Dia mengakui bahwa alat kelaminnya sudah tidak berfungsi Tetapi di balik itu Kami sangat yakin hal ini terjadi Karena tidak mungkin anak usia 7 tahun Membuat cerita Yang itu tidak mungkin Nah jadi akhirnya Kami membawa anak ini Membantu mengakseskan Bersama dengan LBH Padang Mengakseskan anak ini Ke bagian forensik di M. Jamil Padang Lalu kemudian kami melakukan pemeriksaan Dengan dokter forensik Dokter forensik menemukan Bahwa anak ini sudah menjadi korban kerasan seksual Dan ada penyakit menuar seksual Yang sedang dialami anak itu Nah lalu kemudian Kami kembali kepada kepolisian Menjelaskan tentang hal itu Dan kasus kemudian berjalan dengan baik Sampai kemudian Pelaku dihukum 8 tahun penjara Kalau saya tidak salah Dan kami pun merasa ini Tidak memuaskan Karena setahun lebih Kami bersama dengan LBH Padang Melakukan pemeriksaan secara medis Melakukan pemeriksaan Kesehatan reproduksi korban Setahun lamanya Sampai kemudian ada Malah pemeriksaan labor itu Tidak ditanggung oleh BPJS Nah jadi Kami bersama Dua lembaga ini bersama Mendorong bagaimana kemudian Anak ini betul-betul pulih Kesehatan reproduksinya kembali Jadi dokter menyarankan Untuk terus Selama satu bulan Anak harus disuntik Harus disuap Diambil lagi cairan Ketika masih bakteri hidup Di dalam rahim Dan di luar rahim Maka suntik akan terus berlangsung Sampai itu setahun lamanya Dan tentu Ini ketika proses hukum Hanya 8 tahun Tentu kita merasa Ini tidak Tidak Pas gitu kan Karena Denka yang dialami korban Dan kerugian yang dialami korban Cukup besar Nah itu di salah satu Hal yang sedang Yang kita temukan Nah Di beberapa hal lain Kita malah juga Di 2019 lalu Malah ada di 31 Desember 2019 lalu Malah salah satu anak Yang menjadi korban Keterasan seksual Meninggal Karena Menderita Kankerektum Yang kemungkinan besar Itu juga akibat perkosaan Yang berlangsung sangat lama Nah Ini yang kemudian Kita merasa Apa namanya Ketika Pemerintah Belum betul-betul Hadir untuk korban Akhirnya ya Seperti itu Ketika korban Sulit mengakses Lembaga layanan Ya dia pun Tidak akan mendapatkan Keadilan Korban pun Tidak akan mendapatkan Pemulihan yang Seharusnya Dia dapatkan Seperti itu Nah Belum lagi terkait dengan Persoalan kesehatan mental Tidak sedikit pula Orang-orang yang menjadi Korban Perempuan Yang menjadi korban Keterasan seksual Kemudian terganggu Kesehatan mentalnya Nurani perempuan Akhir-akhir ini Menemukan Banyak kawan-kawan Saat ini Yang sudah Di usia dewasa Kemudian Dia mengalami Kondisi kesehatan mental Yang berat Ternyata Itu disebabkan oleh Kekerasan seksual Di masa lalu Yang tidak pernah kulit Nah ini Jadi Kemudian kita Menemukan Wah Ternyata Kekerasan seksual Akan berdampak Sangat buruk Kepada perempuan Ketika itu Akan panjang Akan panjang sekali Nah ini yang Kemudian Kami temuan Sehingga Di November ini Kami menemukan Sangat banyak Dan malah Sekarang ini Beberapa korban Itu Di rumah aman Bersama dengan Nurani perempuan Dan kami Kami merasa Pemulihan panjang Harus terjadi Kepada anak-anak itu Karena Secara kondisi Psikologis Anak ini Akan menjadi Anak yang Bermasalah Kedepan Ketika dia Tidak kita pulihkan Ketika Kita kan maunya Begini Ketika ada Satu kasus Yang sedang Sudah dilaporkan Ke polisian Proses hukum Berjalan Kita jangan Lupa Bahwa proses Pemulihan Itu yang Paling penting Sekali Terjadi Karena Kalaupun Misalnya Proses hukum Berjalan Lalu pelaku Dihukum 15 tahun Penjara Kita rasa Itu belum Cukup Ketika korban Tidak dipulihkan Mentalnya Nah Jadi Yang paling penting Itu pemulihan Sering kita abai Kita sering merasa Bahwa Ketika proses hukum Sudah berjalan Dengan baik Ya Itu sudah aman Kan korban Sudah puas Keluarganya Sudah puas Itu kan Itu yang kadang Kita lupa Bahwa pemulihan Itu yang penting Bagaimana Kemudian Kita tahu Hari ini Untuk Pemulihan Psikologis Sepanjang Ini Bagaimana Kemudian Pemulihan Ketika korban Ketika seorang perempuan Atau anak Menjadi korban Kekerasan seksual Dia harus Kalau kita harapkan Itu adalah Pemerintah Langsung hadir Dengan Apa namanya Dengan Kemampuan Yang mereka punya Anggaran Yang mereka punya Untuk menyediakan Pasilitas Psikolog Melakukan Asesmen awal Langsung melakukan Asesmen psikologis Kira-kira Apa dampak Yang dialami oleh korban Kita kan berharapnya Begitu bang Kita berharap sekali Bagaimana Kemudian Ketika ada Satu kasus Dilaporkan Lalu kemudian Kepolisian Sudah menerima Laporan Pemerintah Atau lembaga Yang penyedia Layanan Langsung hadir Dengan psikolognya Untuk melakukan Asesmen psikiatrikum Jadi Visum psikiatrikum Namanya Di visum Untuk di asesmen Seperti apa Sebetulnya dampak Yang dialami oleh Anak ini Apakah memang Ini perlu Pemulihan panjang Atau seperti apa Karena kan Kadang-kadang Mereka terlahir Dari keluarga Yang juga Sedang punya Persoalan Ketika memang Dia hadir Dari keluarga Yang punya persoalan Tentu itu Pemulihan yang Sangat panjang Karena persoalannya Tidak hanya Kekerasan seksual Mungkin saja Banyak kekerasan lain Yang dialami Mereka di rumah Jadi Ketika pemerintah Hadir dengan psikolog Kita sudah tahu Apa nih Yang harus dilakukan Tentu Pemulihan Akan berjalan Dengan panjang Tetapi Sepanjang ini Di tahun 2021 ini Sebetulnya Pemerintah Sudah menyediakan Anggaran itu Tetapi Karena Anggaran itu Tidak tersosialisasi Dengan baik Sehingga Kerjasama itu Tidak terjadi Kita kan berharapnya Misalnya kepolisian Ketika langsung Menerima langsung Rujukkan Ke lembaga layanan Yang punya psikolognya Langsung rujuk Dan keluar Hasil asesmen Asil pemeriksaan psikologi Harapan kita kan Seperti itu Nah bukan Kemudian Korban pula Yang harus kesini Yang harus kesitu Sedangkan dia Tidak tahu kan Nah itu yang Sebetulnya Kita harapkan Terjadi Nah walaupun Pemerintah Di tahun 2021 ini Melalui Dana Alokasi khusus Sudah punya Anggaran untuk itu Tapi tetap saja Belum terimplementasi Secara baik Nah ini yang Sebetulnya Terjadi sampai hari ini Karena Di beberapa Kasus Tentu Lagi-lagi Kita tahu bahwa BPJS Tidak mau Menanggung Karena bukan Dianggap penyakit Betul Jadi beberapa Kejadian-kejadian Tindak pidana Yang memerlukan Pemulihan medis BPJS Tidak mau Menanggu Nah jadi Itu yang terjadi Makanya Untuk visum Sekiatrikum Kita mendorong Pemerintah Untuk Betul-betul Menghadirkan Anggaran itu Dan Alhamdulillah 2021 Itu hadir Sebetulnya Tetapi Belum lagi Terimplementasi Secara baik Seperti yang Kita harapkan Gitu Saya mau berhenti Di situ dulu Satu Jadi Tadi di awal Saya udah mau Katakan Bahwa Korban menjadi korban Dan korban Dan korban lagi Nah Menariknya begini Bahwa Secara hukum pidana Kan memang Yang ada sekarang Itu kan baru Menyasar pelakunya Nah Itu pun Kalau ada Undang-undang Tentang peradilan Anak Itu kan Anak yang terlibat Sebagai Tindak pidana Tapi Di luar itu Ini kan berlaku Ketentuan umum Bahwa Dalam rezi pidana Kita sekarang Itu kan Hanya berorientasi Bagaimana Menghukum laku Nah Pertanyaan saya Ini Bagaimana sih Korban ini Kemudian Saya membayangkan Misalnya Kasus yang dipandang Kemarin Yang dia Diperkosa oleh Pamannya Kakeknya Kemudian Ada tetangga Yang kemudian Ibunya juga Tidak mau Sepertinya Melindungi dia Bayangkan Kalau itu semua Masuk penjara Ini anak Sama siapa Lalu tadi Bagaimana Masa depannya Pemulihan Jadi instrumen Apa sih Yang dipunyai oleh Pemerintah daerah Dulu Saya gak mau ke Langsung pemerintah nasional Karena Sebagian besar kan Pemindah kita Kota layak anak Katanya Apanya bener Begitu Jadi Bisa diceritakan Fakta Sebenarnya Kita kan Ya mohon maaf saja Saya harus menyinggungi Ini karena Wali kota kita Bupati Selalu bikin pameran Baliho Kota layak anak Seperti apa sih Kewajiban negara Kalau pemerintah ini Kalau dia Mendeklarasikan Atau mendapat penghargaan Menjadi Kota layak anak Mestinya kan Yang Kendala yang Mary hadapi Tadi Gak ada begitu Jadi begitu dia Berhadapan dengan Menjadi korban Polisinya langsung Sigap Aspek psikologisnya Dipundihkan Ada pun Apa Apakah dia Di rumah aman Sekarang aja Nurani seperti rumah aman Juga biaya sendiri Juga gak ditanggung Pemerintah Mungkin itu yang Bisa Sedikit Dikritis Seperti apa sih Kondisinya Oke Baik Bang Jadi Apa namanya Betul sekali Ketika dia sudah Menjadi korban Maka dia akan Menjadi korban Kembali Ketika kita Tidak memiliki Perspektif korban Nah Jadi Bisa kita contohkan Satu kasus yang Di November kemarin itu Ketika Yang menjadi pelakunya Adalah Relasi keluarga Apakah itu Ayah kandung Kandung Paman Orang akan Marah Kepada pelaku Ketika orang Marah Kepada pelaku Orang lupa Mikirin Apakah Kemudian Ini akan Berdampak Juga gak Ke anak itu Karena kemudian Mereka akan Kehilangan Tempat tinggal Dan kita kan Gak mau Anggota keluarga Lain juga Akhirnya Terdampak Buruk Atas kejadian Ini Muncul lagi Persoalan Baru Karena Kondisi Ini Jadi Dulu Sebetulnya Di Padang Faryaman Itu juga Terjadi Ada satu Kasus anak Diperkosa oleh Kakek kandung Kemudian Tokoh Adat Para Nenik Mama Membuang Keluarga Ini Sepanjang Adat Otomatis Korban Itu akan Menjadi Terdampak Ikut terbuang Ikut terbuang Padahal Yang menjadi Dia korban Disitu Hal-hal ini Yang sebetulnya Memang Kembali Gimana Sebetulnya Kita bisa Memikirkan Agar Korban ini Tidak menjadi Korban lagi Saat ini Untuk anak Yang Diperkosa oleh Satu keluarga Itu kan Kondisinya Cukup buruk Apalagi Keluarga Memang Sudah Mengakui Bahwa Mereka Merasa Ini Persoalan Yang cukup Rumit Untuk mereka Mereka Sudah Merasa Memang Tidak Sanggup Saat Ini Memulihkan Trauma Anak Itu Karena Memang Mereka Juga Mengakui Bahwa Anak Ini Dalam Apa Namanya Memang Dia merasa Seperti sulit Diatur Karena Terpengaruh Oleh Lingkungan Tetapi Kembali Lagi Persoalannya Hari ini Tidak Hanya Persoalan Anak Yang Diperkosa Jadi Kalau Nurani Perempuan Itu Selalu Kami Melihat Kita Iya Oke Anak Ini Diperkosa Tetapi Akar Persoalannya Apa Betul Semua Hal Harus Ditelisik Oleh Pemerintah Tidak Hanya Kita Viral Kasus Anak Diperkosa Lalu Kemudian Ditangani Sudah Tidak Selaku Ditangkap Sudah Selesai Tidak Seperti Itu Tetapi Bagaimana Kita Kan Mau Memutus Matarantai Kekerasan Di Dalam Keluarga Ini Saja Kita Sudah Menemukan Banyak Persoalan Nah Bagaimana Kemudian Anak Ini Kedepan Tidak Lagi Menjadi Korban Apakah Anak Ini Akan Kita Kembalikan Lagi Kepada Orang Tuanya Atau Negara Mengambil Alih Anak Ini Menjadi Anak Negara Dia Dipulihkan Sepanjang Berapa Dia Butuh Pemulihan Lalu Negara Harus Bertanggung Jawab Atas Pendidikannya Sampai Kemudian Anak Itu Betul Selesai Dengan Dirinya Nah Lalu Orang Tuanya Ini Gimana Misalnya Apakah Kan Kita Tidak Mau Nih Beberapa Tahun Kemudian Anaknya Yang Lain Juga Menjadi Korban Apakah Orang Tuanya Ini Apa Yang Perlu Kita Lakukan Untuk Mereka Apakah Kemudian Orang Tuanya Juga Pemerintah 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 Harus Melihat Oh Ini Persoalannya Kemiskinan Ini Bagaimana Pemberdayaan Kepada Ibunya Harus Terjadi Bagaimana Pemberdayaan Kepada Keluarga Ini Harus Terjadi Nah Sampai Kemudian Sehingga Persoalan Kekerasan Itu Betul Akarnya Itu Sudah Terputus Sehingga Enggak Terjadi Lagi Kekerasan Kepada Anak Anak Mereka Salah Satunya Ini Tadi Cerita Sedih Saya Ingin Kita Ambil Best Practice Yang Dilakukan Oleh Nurani Bahwa Korban Itu Bisa Pulih Menjadi Seorang Penyintas Saya Tahu Teman-teman Nurani Cukup Banyak Melakukan Pemberdayaan Selain Menjadi Korban Yang Kemudian Juga Saya Khawatir Gini Secara Sosial Masyarakat Kita Melihat Korban Perkosa Nanti Ditaruh Di Panti Tapi Terhadap Dia Ada Stigma Sosial Yang Agak Jelek Dia Korban Perkosa Jadi Seolah-olah Orang Sudah Ternoda Sehingga Bahkan Dalam Maha Layak Untuk Dilecehkan Kembali Layak Untuk Perlakukan Secara Tidak Baik Kembali Itu Tidak Terjadi Dan Saya Katakan Akhirnya Mereka Juga Mengalami Ada Masyarakat Seringkali Menyalahkan Korban Seperti Apa Nurani Menghadapi Hal Sepertinya Supaya Kita Bisa Ngerti Bahwa Teman-teman Apa Trimenya Supaya Masyarakat Paham Ketemu Korban Jangan Di Stigma Jangan Dibetikan Korban Lagi Mesti Dirangkul Seperti Apa Bahkan Keluarga Saja Malu Juga Tadi Mereka Ceritanya Dibuang Sepanjang Adat Apa Kita Ada Filosofi Anak Dipangku Kemanakan Dibian Pada Akhirnya Memang Harus Negara Yang Mengambil Hal Seperti Apa Yang Sudah Dilakukan Merani Kemudian Kawan-kawan Ini Bisa Pulih Dan Ternyata Ini Salah Kita Hanya Selesai Di Persoalan Pergerakan Hukum Membiarkan Korban Terlantar Ini Menjadi Masalah Sosial Baru Baik Bagi Dia Bagaimana Ceritanya Jadi Sebetulnya Gini Bang Ketika Nurani Perempuan Bekerja Untuk Melakukan Pendampingan Ataupun Pemulihan Bagi Korban Kekerasan Seksual Sebetulnya Yang pertama Itu Memang Ketika Kita Menemukan Korban Yang Perlu Kita Cari Itu Adalah Orang Tua Mereka Jadi Nurani Perempuan Sebagai Lembaga Layanan Kami Tidak Juga Selalu Berhasil Dalam Penanganan Ini Karena Sebetulnya Untuk Korban Yang Diperlukan Itu Adalah Dukungan Terutama Dukungan Keluarga Mereka Karena Karena Ketika Ketika Pemulihan Pemulihan Dengan Psikolog Sikolog Akan Minta Keluarga Mereka Psikolog Akan Pasti Minta Mana Ibunya Mana Ayahnya Ini Harus Berbarengan Semua Tidak Bisa Pemulihan Itu Hanya Diberikan Kepada Anak Saja Nah Karena Anak Sehari-harinya Pasti Akan Di rumah Dengan Orang Tua Mereka Nah Pernah Kami Beberapa Kasus Memang Jadi Kembali Lagi Sebetulnya Yang kita Harapkan Itu Dan yang Perlu Kita Berikan Itu Kepada Keluarga Korban Adalah Berikan Pengetahuan Kepada Mereka Tentang Persoalan Kekeraasan Seksual Lalu Kuatkan Mereka Bahwa Persoalan Ini Tidak Hanya Persoalan Mereka Tidak Hanya Anak Mereka Yang Menjadi Korban Tetapi Banyak Anak Anak Di Luar Sana Yang Juga Mengalami Hal Yang Sama Hari Ini Lalu Gimana Akhirnya Anak Ini Tetap Bisa Hidup Sepanjang Di Masa Depan Nah Yang Pertama Yang Perlu Kita Lakukan Adalah Anak Anak Ini Sebetulnya Mereka Ini Jadi Ketika Orang Tuhanya Mendukung Ketika Ayah Dan Ibunya Mendukung Mereka Akan Kemudian Mendapatkan Dukungan Jadi Gini Pernah kami Dinurani Perempuan Itu Mendampingi Anak Yang Menjadi Korban Kekerasan Seksual Lalu Ibunya Betul-betul Mendukung Ketika Anak Ini Hamil Ibunya Mengatakan Bahwa Kami Sekeluarga Ini Tidak Akan Mengizinkan Anak Ini Untuk Menikah Dengan Pelaku Karena Ketika Dinikahkan Dengan Pelaku Dia Akan Menjadi Korban Saya Potong Istri Istri Ini Mohon Dibuka Dukungan Ada Sering Kejadian Kekerasan Terjadi Lalu Si Korban Malah Dibikahkan Dengan Pelaku Ini Gimana Elaborasinya Nah Ya Jadi Memang Banyak Di antara Masyarakat Berpikir Hanya Memikirkan Tentang Nama Baik Mereka Lebih Memikirkan Nanti Kalau Misalnya Anak Ini Lahir Lalu Ayahnya Nggak Ada Harusnya Dinikahkan Nurani Perempuan Termasuk Lembaga Atau Organisasi Yang Sangat Menentang Pernikahan Ketika Sudah Terjadi Tindakan Perkosaan Karena Ketika Korban Dinikahkan Dengan Pelaku Sama Saja Kita Memasukkan Korban Ke jurang Yang Lebih Dalam Nah Karena Ketika Pelaku Ini Adalah Orang Baik Nggak Mungkin Dia Akan Melakukan Itu Kepada Korban Nah Itu Jadi Norani Perempuan Selalu Mengatakan Kami Norani Perempuan Tidak Selalu Mengatakan Bahwa Ketika Sudah Tidak Ketika Sudah Tidak Perawan Lagi Itu Bukan Sebuah Hal Yang Membuat Dia Tidak Punya Masa Depan Kami Mengatakan Bahwa Ibu Harus Pahami Tidak Selalu Anak Anak Yang Sudah Mengalami Tindakan Kekerasan Seksual Di Usianya Usia Anak Kemudian Kedepan Dia Kehilangan Masa Depan Tidak Selalu Begitu Tetapi Orang Tua Mampu Mendukung Mereka Memberikan Dukungan Kepada Mereka Agar Mereka Betul-betul Kembali Percaya Diri Pulih Pulih Kembali Mereka Mendukung Bagaimana Kemudian Anak Ini Betul-betul Bisa Mengejar Masa Depannya Tidak Kemudian Memastikan Bahwa Mengeluarkan Kata-kata Yang Bahwa Oh Misalnya Mengatakan Oh Kamu Sudah Tidak Perawan Lagi Misalnya Kamu Sudah Hina Kamu Itu Pantas Saja Seperti Ini Karena Ini Semua Salah Kamu Jadi Semua Menyalahkan Menstigma Lagi Sama Sudahlah Dia jadi Korban Ini Lalu Kemudian Keluarga Sendiri Juga Menyalahkan Lingkungan Sosial Sendiri Juga Menyalahkan Sehingga Akhirnya Anak Ini Akan Kehilangan Kepercayaan Diri Dia Akhirnya Merasa Oh Sepertinya Memang Ini Sangat Salah Perbuatan Saya Sudah Sangat Salah Dia Merasa Sangat Kecewa Dengan Dirinya Dia Menyalahkan Dirinya Akhirnya Tentu Dia Akan Pergi Ke Pengaruh Pengaruh Yang Negatif Nah Tidak Sedikit Juga Norani Perempuan Pernah Mendampingi Kasus Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak Yang Kemudian Malah Anak Anak Itu Alhamdulillah Masa Depannya Sangat Baik Mereka Akhirnya Kuliah Mereka Menjadi Orang Yang Betul Apa Namanya Mary Pernah Cerita Dulu Iya Nah Jadi Sebetulnya Yang Paling Penting Itu Adalah Dukungan Keluarga Mereka Dan Dukungan Sosial Dan Kita Sayangkan Memang Hari Ini Terakhir Nurani Perempuan Pernah Mendampingi Salah Satu Korban Kekerasan Seksual Yang Diperkosa Oleh Ayah Dirinya Kemudian Hamil Malah Itu Masyarakat Di Sekitar Mau Mengusir Dia Dari Tempat Tinggalnya Luang Dia Keluar Dari Situ Sedangkan Kondisi Hamil Orang Tuanya Juga Bekerja Di Sektor Informal Hanya Sebagai Asisten Rumah Tangga Dan Tentu Itu Tidak Mungkin Untuk Dia Harus Cari Rumah Baru Tempat Tinggal Yang Baru Lalu Ketika Dia Akan Pindah Dalam Kondisi Hamil Tentu Lingkungan Baru Pun Tidak Tidak Menerima Nah Ini Yang Sering Menjadi Persoalan Nah Belum Lagi Kemudian Mereka Harus Dikeluarkan Dari Sekolah Nah Ini Yang Sangat Menyedihkan Beberapa Kasus Kan Pelajar-pelajar Itu Disansi oleh Sekolah Karena Dia Hamil Pun Juga Begitu Dia Hamil Dia Merasa Lalu Dengan Teman-teman Sekolah Begitu Terakhir Saya Mau Mengkonfirmasi Benarkah Sumbar Darurat Keterasan Seksual Dari Data Yang Dimiliki Lani Yang Dilaporkan Yang Punya Kita Pakai Domen Yang Dimiliki Lani Yang Di Luar Itu Terakhir Meningkat Atau Menurun Terus Juga Eskalasinya Dulu Mungkin Relasinya Mungkin Hanya Dengan Orang Lain Mungkin Dengan Pacat Atau Apa Sekarang Ustadz Saya Khusus Kasus Yang Sodomi Kemarin Mikir Nggak Sisi Ustadz Itu Nyana Bakal Jadi Depan Nah Rata-rata Kan Pelaku-pelaku Sodomi Itu Ternyata Setelah Dipiksa Di masa lalu Pernah Jadi Porban Ini Juga Satu Hal Yang Ngeri Kita Melihat Ini Kan Kok Seperti Itu Variasi Pelakunya Ngeri Gimana Dari Pemantau Nurani Benarkah Itu Kita Ini Lagi Darurat Kekerasan Seksual Saya Itu Bunuh Es Jadi Betul Jadi Betul Sekali Bang Charles Jadi Sebetulnya Untuk Kasus Yang Sodomi 14 Orang Itu Bapak Itu Kan Mengerjakannya Di Musola Yang Dia Bikin Sendiri Namanya Sendiri Dan Ternyata Bapak Itu Juga Mengakui Dulu Dia Adalah Korban Sodomi Nah Saat 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 Dia Menjadi Pelaku Sodomi Dia Lupa Bahwa Ketika Anak-anak Sudah Mengalami Hal Yang Sama Tentu Akan Kemungkinan Besar Ketika Anak Tidak Pulih Dia Juga Akan Menjadi Pelaku Di Masa Depan Nah Untuk Kasus Di Norani Perempuan Kami Sudah Mencatat Dari Januari Hingga November Ini Itu Ada Sekitar 90 Kasus Yang Sudah Dilaporkan Yang Sudah Ditangani Oleh Norani Perempuan Nah Dari 90 Ini Ada 48 Kasus Itu Adalah Kekerasan Seksual Nah Dari 48 Kekerasan Seksual 37 Kasus Kekerasan Seksual Itu Korbannya Adalah Usia Anak Dan 11 Kasus Usia Dewasa Untuk Kasus Kekerasan Seksualnya Dan 8 Kasus Itu Adalah Kasus Incest Kasus Yang Orang Yang Punya Hubungan Darah Dengan Korban Dan 4 Kasus Itu Dalam Kondisi Hamil Dan Banyak Lagi Sebetulnya Kasus Yang Sudah Sempat Kami Terima Pelaporannya Namun Kemudian Korban Melarikan Diri Karena Takut Untuk Melapor Polisi Jadi Korban Yang Di Intimidasi Ya Betul Berdamai Betul Sekali Nah Jadi Sehingga Kemudian Kami Menyimpulkan Dari Gambaran Kasus Itu Ternyata Rumah Tidak Lagi Menjadi Tempat Yang Aman Bagi Perempuan Dan Anak Rumah Saja Sudah Tidak Lagi Menjadi Tempat Yang Aman Bagaimana Kemudian Dengan Ruang Ruang Publik Nah Orang di sekitar rumahnya ada sudah mencaman bagi mereka Nah Jadi Kami juga melihat hari ini Kenapa kemudian kasus ini semakin banyak Kami rasa pandemi COVID-19 memang sangat berdampak atas persoalan ini Karena anak-anak intensitas berada di rumah sangat tinggi Sehingga para pelaku punya kesempatan besar untuk mengincar mereka Karena dari beberapa kasus yang pernah kami tangani itu Dulu sebelum pandemi berlangsung perkosaan itu terjadi tetapi jarang terjadi Paling dalam sebulan itu hanya sekali punya kesempatan Tetapi semenjak pandemi kesempatan punya kesempatan tinggi sehingga perkosaan bisa terjadi setiap hari Nah sebetulnya itu yang kita sayangkan Ketika masyarakat kita tidak punya pemahaman yang baik tentang persoalan kekerasan seksual Ketika kekerasan seksual terjadi kepada anak-anak kita dengan waktu yang berulang kali Orang dalam tanda kutip mengatakan bahwa anak itu menyukai Atau kemudian sudah menginginkan itu terjadi Nah masyarakat itu kita itu yang harus dihilangkan cara pandang seperti itu Karena di awal kejadian perkosaan itu terjadi pasti dia sangat ketakutan Tetapi semua dalam ancaman Ada yang memang dalam ancaman Ada yang memang akhirnya dalam tanda kutip memang anak-anak menjadi ketagihan Tetapi itu yang lebih berbahaya Sangat berbahaya Ketika dia sudah menjadi ketagihan dan itu sudah ketergantungan Itu sangat berbahaya Pemulihannya akan lebih berat daripada pelakunya orang yang tidak dia kenal Lalu dengan ancaman Itu akan lebih mudah pemulihannya Nah ini yang kami rasakan Karena ketika itu sudah menjadi ketagihan Pemulihan satu tahun dua tahun kami rasa itu tidak cukup bisa kita lakukan Mer, tahun lalu berapa sih angkanya Mer? Di tahun lalu itu ada 95 kasus Tahun ini 90? Ya 95 Karena memang sepanjang pandemi ini di 2020 itu kan pandemi sangat ini ya Sehingga kemudian banyak korban itu takut mengakses rumah aman Mengakses sembaga layanan Karena pelaku sangat berada di rumah itu kan sering Karena ada yang di PHK, ada yang tidak lagi bekerja Nah ketika korban harus melapor Tentu mereka takut nanti ketika pelaku mengetahui Bisa saja mereka akan mengalami tindakan kekerasan yang lebih berat Sesak dada kita Mer Tapi saya yakin Ini tanggung jawab kita bersama Makanya kemudian diskusi ini kita buat ya Supaya ada Sama-sama kita memahami Dan saya yakin antara kita juga Mungkin saya sendiri juga kadang-kadang juga suka Apa ya Terpengaruh ya Stigma-stigma yang tadi Meri mungkin sampaikan Yang masih ada di dalam pikiran kita Bahwa ini adalah aib bagi si korban Kemudian semua orang menganggap dia hina Sehingga kemudian dia tidak apa Dan saya pun pernah dilapori hal seperti itu ya Waktu si korban bertanya kepada saya Akhirnya dia lelah gitu ya Dan dia bilang bang udahlah cukup katanya Enggak kuat lagi saya untuk menghadapi proses ini Kalau ini semakin dilanjutkan katanya Ya kan Kadang-kadang mohon-mohonnya perempuan lagi jadi korban gitu ya Si laki-lakinya ya santai aja Karena dia mungkin Merasa ya Yang akan malu kamu kan gitu Saya gak akan malu gitu Karena bagi dia Ya itu tadi ya Sosial kita menciptakan seperti itu kondisi Bahwa memang kemudian Selalu perempuan itu berada di posisi yang Ya dikorbankan gitu ya Dan bahkan dulu juga kan seringnya Mungkin sekarang masih terjadi ya Meri Kenapa pakaiannya begitu Lalu kok kamu disitu gitu ya Kok kamu gak lari Itu kan gampang saja dikatakan begitu ya Misalnya kalau kejadian berulang Kok ini sudah sekian kali gak pernah ngomong gitu Bukan dari satu tahun dua tahun gitu Orang lupa ada realisi kuasa Yang kemudian Apakah diwawah ancaman Apakah diwawah keragatan dengan ekonomi Dan segala macam Dan segala macam itu Dan juga ketidakberpihakan kita Terhadap korban Saya pikir itu penting Meri terima kasih ya Meri Dan dari 90 itu Kalau saya itu Bagi 12 Itu sekitar 8 ya 7 dalam sebulan Masih ada nih Bang Masih ada kami beberapa hari ini Menerima kasus lagi kan Kita gak tahu Sampai Desember Apakah akan lebih dari 100 atau gimana Tapi menurut kami Ini memang Ini kan baru kasus-kasus Yang memang korbannya datang Kenurani perempuan Betul Dan ini gunung es Saya kini gunung es Di kepolisian pun Datanya lebih banyak lagi Kadang data yang kepolisian Belum tentu kenurani perempuan Dan ini yang terjadi Yang terpantau nurani Saya juga dapat informasi Di hampir sekawatan kota Penyidik kita itu kan Sekarang Pencabulan itu Kalau pakai pendekatan pidana Itu juga angkanya meningkat Dalam perkara-perkara Dan mungkin agak sedikit bersyukur Kalau dia didampingi nurani Sebenarnya dia bisa Sedikit Walaupun bersusah payah Mendapat akses untuk Apakah tadi pemulihan Tapi saya bayangkan Yang tidak didampingi ini Yang hanya kemudian Semata-mata hanya bicara Aspek pendekatan hukumnya Yang berorientasi Hanya menghukum korban Ini juga Saya pikir ini menjadi Perhatian yang bagi pemerintah Sulit rasanya untuk berharap Kepada masyarakat Dalam kondisi hari ini Dari fakta yang ada tadi Dan memang kemudian Harap terbesarnya ada pada negara Bagaimana negara Memujudkan perlindungan korban itu Supaya mereka Kemudian juga Bisa dipulihkan Dan kerjanya banyak Dan itu multi-stakeholder Saya pikir nurani Terima kasih Sudah mau berkarelay Kalau 90 Dibagi 12 Itu 7 per bulan Artinya dalam satu minggu itu Sekitar 2 kasus Lebih kurang 2 kasus 1-2 kasus Dan saya kan Dengan segala keterbatasan nurani Mungkin ini yang kemudian juga Saya selalu mengundang Kawan-kawan Kalau berminyak Untuk jadi relawan Dini nurani ya Silahkan nanti Menghubungi Meri Karena Ini PR bersama Dan menjadi tanggung jawab Kita juga bersama Sesuai dengan Peran kita lah Masih-masih Saya terima kasih Meri Masih ada yang mau sampaikan Ya Sedikit saja yang mau disampaikan Bahwa Bagaimana kemudian Masyarakat kita Betul-betul Punya pemahaman Baik tentang persoalan Kekerasan seksual Saya enggak mau lagi Dengar Beberapa kawan Baik itu di akademisi Masih Ataupun di pemerintahan Mengatakan bahwa Persoalan kita hari ini Kekerasan seksual Semakin meningkat Karena Pakaian Perempuan itu Atau pakaian anak Itu yang belum menutup Auratnya secara baik Yang ingin saya katakan Apa namanya Kekerasan seksual terjadi Karena otak pelakunya Yang Yang bermasalah Ya Otak pelakunya Yang bermasalah Karena Saya katakan Dari data Rata-rata di usia 12 hingga 16 tahun Itu yang paling banyak Dan kami menemukan Anak-anak itu Malah Tidak ada menariknya Dari bagian tubuh Kalau Karena dia seksi Atau karena dia apa Malah anak-anak itu Tidak ada seksi Sama sekalinya Malah bagian-bagian Reproduksinya Belum tumbuh secara baik Sehingga kemudian Dia sudah mengalami Tindakan ini Jadi Ayolah Coba Rubah cara pandang Bahwa yang bermasalah itu Adalah otak para pelaku Mungkin ke depan Perlu difikirkan Bagaimana Otak para pelaku Bisa diselesaikan Mungkin itu aja Baik Terima kasih Kalau anaknya mau menyapa Boleh Silahkan Kita promogar mana dia Naf 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 Bicara kekerasan Iya Jadi Ini pesan juga buat Halo 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 Siapa namanya Anaf Bang Anaf ya Sehat ya Iya Pesannya kepada pemerintah nih Jangan nanya Sibuk menerima penghargaan Kota layak anak Kabupaten layak anak Provinsi layak anak Ternyata anak-anak kita Kemudian menjadi korban Saya pikir Mesti ya Tidak ada toleransi Satupun orang Kemudian Untuk menjadi korban Di dalam Kita Jika mau tetap Menyatakan Berbangga diri Sebagai kota layak Dan Ini refleksi Bagi pemerintah Terutama Sudahlah Jangan sibuk dengan Penghargaan-penghargaan Kalau memang Kemudian ternyata Hasilnya masih Seperti sekarang Mari kerja Seperti Dan kita dukung Upaya-upaya Siapapun Bergabung Termasuk pemerintah Untuk lebih care Dan berduk Termasuk juga Kawan-kawan Yang hari ini Bergiat di Upaya penghapusan Terhadap Perkerasan seksual Dan saya pikir Di closing Saya ingin katakan Saatnya kita dukung Undang-undang Penghapusan Perkerasan seksual Karena Bagi saya Itu salah satu Perspektif Yang dimunculkan Bahwa korban Menjadi penting Untuk dilindungi Di rehabilitasi Dan Tidak semata-mata Hanya bicara Menghukum pelaku Seperti yang Hari ini Kita hadapi Itu saja Terima kasih Mer Kita akan bikin Diskusi ini Berjirat-jirat Karena temanya Baik sekali Tema berikutnya Mungkin kekerasan seksual Di kampus Ini PR saya Baik Terima kasih Meri Salam buat kawan-kawan Terima kasih Bicara semua Salam selalu Salam BCL Dan Sampai jumpa lagi